Menghapal Al-Quran Al-Fatihah Tidak pernah dengan membaca surat Al-Fatihah Kita hafal kulhu Allah Waddu'a alam nasrah Izajah Itu tidak pernah melihat surat Tapi kita dari mendengar suara Makanya Nabi Muhammad SAW itu hafal Quran Dia tidak bisa membaca Nabi itu buta huruf Tak bisa membaca Dari mana dia bisa menghafal Dari mendengar Itu saking tak sumpah sarapan Maka salamnya kurang kuat Atau terlalu haru Tapi insyaAllah semua kita disini Berbahagia Karena anak-anak kita insyaAllah Termasuk golongan anak-anak Yang diabadikan Allah Sebagai orang-orang yang menghapal Quran kalam Allah Amin Yang sama-sama kita hormati Ketua beserta seluruh Pengurus siayasan Majlis guru Para siswa dan wali murid Hadirin-hadirat Semua yang menghadirin ini InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Allahumma salbi Wasallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahu wa mawala Saya di Pekan Baru ini Sejak 2008 Sampai sekarang 2023 Sudah 15 tahun 15 tahun Bolak-balik Di jalan General Sudirman Di depan hotel Pangeran ini Baru sekali inilah Ada papan bunga Ucapan Selamat Wisuda Takfiz Selama ini Sepanjang-panjang Papan Sampai Ke harapan raya Sampai Tembus Ke jalan nangka Itu hanya nikah Nikah-nikah Hari Sabtu Hari Ahad Hari ini Tidak hari Sabtu Tidak hari Ahad Bukan hari libur Tapi papannya ada Penghapal Quran Ini baru awal Setelah COVID InsyaAllah nanti Panjang umur Sehat badan Anak-anak Azhar Sifabudi Makin banyak yang menghapal Quran Makin banyak orang tua Yang mensupport Papannya insyaAllah Dari airport Sampai ke tepi Sungai Sia InsyaAllah Apalagi anak-anak Tadi dikasih motivasi Satu juz Satu juta Maka Ibu-ibunya pun Minta juga hafal Satu juz Sepuluh juta Tinggal lagi Bapak-bapak Menyiapkan budgetnya InsyaAllah Menghapal Quran Itu Metode Pendidikan Islam Jadi kalau kita baca Sejarah Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Imam Syafi'i Menghapal Quran Umur tujuh tahun Orang bingung Bagaimana mungkin Ada orang Menghapal Quran Umur tujuh tahun Pak Ustaz Tapi kalau orang Paham sejarah Islam Itu memang dalam Ajaran Islam Orang menghapal Quran itu Sebelum pandai Membaca Sebelum dia bisa Membaca Dia mesti sudah Menghapal Quran Jadi menghapal Quran Itu dulu Tidak dengan Membaca Tapi mendengar Suara Dan kita Semuanya Menghapal Al-Fatihah Tidak pernah Dengan membaca Surat Al-Fatihah Kita hafal Kulhu'allah Waddu'a Alamnasrah Izajah Itu tidak pernah Melihat surat Tapi kita dari Mendengar Suara Makanya Nabi Muhammad S.A.W. itu Hapal Quran Dia tidak Bisa membaca Nabi itu Buta huruf Tidak bisa Membaca Dari mana Dia bisa menghapal Dari mendengar Maka ketika dulu Negara-negara Rusia itu Menjajah Negara Islam Uzbekistan Kazakistan Tajikistan Kyrgyzstan Afganistan Semua yang Stan-stan itu Di ujung Dijajah oleh Rusia Lalu kemudian Mereka ini Ateis Tak bertuhan Keyakinannya Komunis Setelah Negeri ini Runtuh Uni Soviet Lalu kemudian Merobak menjadi Rusia Yang sekarang Dipimpin Putin Maka negeri-negeri Islam ini Merdeka Tajikistan Kazakistan Kyrgyzstan Afganistan Uzbekistan Merdeka Merdeka menjadi Negara-negara Merdeka Ada yang unik Dan aneh Muncul Anak-anak Penghapal Quran Padahal Tidak ada Pondok pesantren Tafis Quran Akhirnya Ditelusuri Bagaimana Anak-anak ini Bisa menghapal Ternyata Malam-malam Itu Orang tua Menggali Tanah Kamar Jadi kamarnya itu Dibolongi Tanahnya Diangkut Dipindahkan keluar Kalau siang Nanti curiga Polisi Dan tentara Rusia Malam-malam Kamar itu Dibolongi Lalu kemudian Di atasnya Ditutup dengan Papan Nanti anak-anak Menghapal Quran Di bawah Tidak pakai Lampu gelap Dari mana Mereka bisa Menghapal Quran Padahal Mushabnya Tak ada Quran Tak boleh Beredar Lampunya Mati Dari Metode Talqin Talqin Artinya Guru Membaca Murid Mendengar Bismillahirrahmanirrahim Murid Mengikut Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Muridnya Mengikut Alif Lam Mim Dhalikal Kitabu Larayba Fihi Hudallil Muttakim Muridnya Mengikut Begitulah Seterusnya Makanya Mereka Tidak bisa Membaca Tapi mereka Hafal Itu Diceritakan Oleh seorang Pakat Mu'jizat Al-Quran Pada saat Seminar Internasional Di Cairo Pada tahun 1999 Waktu itu Saya kuliah Tahun kedua Di Al-Azhar Dihadirkan Pakar Al-Quran Jadi kalau di Indonesia Ada penghapal Al-Quran Biasa Negeri terbesar Muslim Sedunia Bebas Dimana-mana Tapi di Uni Soviet Negeri Atheis Tak bertuhan Komunis Karl Marx Itu Marxisme Dari Soviet Justru Disana Lahir Pada penghapal Quran Tadi sebelum Kemari Saya sempat Browsing Di Google Saya tulis Disitu Buta Huruf Al-Quran Indonesia Buta Huruf Al-Quran Di Indonesia 72% Tak tahu Handphone Saya saja Atau Handphone Bapak Ibu Sama Coba Tulis Di Google Buta Huruf Quran Indonesia 72% Itu Membuktikan Kalau ada 100 orang Indonesia Berkumpul Itu 72 orang Tak bisa Baca Quran Yang bisa Baca Quran Cuma 28 Orang Itulah Yang Kalau Wirit Yassin Mulut Mulutnya Bergerak Tapi Tak Baca Kenapa Karena Tidak Ada Budaya Menghapal Al-Quran Alhamdulillah Kita tinggal Di bumi Lancang Kuning Bumi Melayu Tradisinya Dulu Anak-anak Sebelum Masuk Ke SMP Dia Sudah Menghapal Quran Paling Tidak Just Aman Surat-surat Pendek Supaya Nanti Waktu Dia Jadi Imam Sekolah Dia Bisa Kawan-kawan Yang Mengikut Di Belakam Begitu Juga Ada Tradisi Di Bumi Melayu Bumi Lancang Kuning Tak Melayu Hilang Di Bumi Di Riau Ini Dulu Tradisinya Kalau Laki-laki Sebelum Besunat Sebelum Bekhitan Acara Hatam Quran Dulu Guru 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 Dipanggil Orang Tua Menyerahkan Anaknya Kembali Dengan Membawa Pulut Kuning Dan Ayam Panggang Pakai Balai Tepuk Tepung Tawar Dulu Kami Menyerahkan Anak Kami Kepada Ustadz Sekarang Kami Jeput Balik Anak Kami Lalu Ustadz Membacakan Doa Khatam Quran Dibaca Dari Surat Dua Sampai Anas Sampai Anas Lanjutkan Al-Fatihah Sampai Al-Baqarah Habis itu Ustadz Membacakan Doa Khatam Quran Laki-laki Di Bumi Melayu Di Riau Sebelum Berkhitan Sudah Khatam Quran Sedangkan Perempuan Dulu Perempuan Baralek Gadang Pesta Besar Besaran Nikah 7 hari 7 malam Malam Pertama Merisik Merisik itu artinya Menengok Dia sudah diikat orang Atau belum Kalau dia belum diikat orang Malam kedua Meminang Habis itu Dipinang Dia ikatan Belum lagi Akad nikah Malam ketiga Malam berinai Malam keempat Berhatam kaji Malam kelima Meminang Malam keenam Akad nikah Malam ketujuh Puncak Pestanya Begitu Di antara 7 malam Tradisi ini Ada malam Berhatam Quran Bagi anak Perempuan Di beberapa Tradisi Kampung Masih dilaksanakan Di beberapa Tempat Sudah tak ada Lagi malam Berhatam Quran Karena Anak-anak Tak pandai Mengaji Jadi Dimana Solusinya Al-Azhar Sifabudi Pekanbari Tidak lagi Mengajak Anaknya Membaca Quran Tapi Sudah Sampai Pada Level Atas Menghafal Al-Quran Jus 1 Jus 2 Jus 3 Bagi yang sudah ikut Alhamdulillah Bagi yang belum ikut Kita ajak semuanya Supaya ikut Bagi yang sudah disampaikan Tidak juga termotivasi Maka kita kasih tahu Kepada orang tuanya Orang tua akan diminta Tanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini anak-anak ini Bisa menghafal Quran Paling tidak Ada 4 unsur Yang bekerjasama Pertama Yayasan Mesti Men-support Ada kepedulian Karena kalau yayasan Tak peduli Program takfiz ini Mati Yang kedua Guru-gurunya Mesti ikut Men-support Dengan menambah Hapalan Mendengarkan Merojaah Memotivasi anak-anak Yang ketiga Anaknya Anaknya Mesti semangat Yang awalnya dulu Sudah kata Ustadz Kurtubi 10 orang Sekarang sudah Ramai Luar biasa Motivasinya Dan yang terakhir Yang keempat adalah Orang tua Jadi sehebat Apapun Yayasan Sesemangat Apapun guru Anak-anak Di sekolah Di didik Mengapal Quran Sampai di rumah Anak-anak Tidak lagi Termotivasi Karena orang tuanya Tak peduli Sama sekali Anak-anak Mendengarkan Hapalan Orang tua Main handphone Sambil Update status Anak-anak Ingin Menyetorkan Hapalan Orang tua Tak ada Waktu Untuk memberikan Perhatian Jadi kita Perlu paham Bahwa sebenarnya Anak-anak ini Tanggung jawab Orang tua Ayah Ibu Inilah yang Paling bertanggung jawab Terhadap Hapalan Anak-anak ini Tapi karena Orang tua Tadi sibuk Mencari nafkah Ibunya Wanita Karir Bapaknya Orang penting Akhirnya Diserahkanlah Kepada guru Maka guru Partner kita Guru itu Sahabat kita Guru itu Orang yang Menolong kita Jadi jangan Jadikan sekolah Sebagai laundry Ada sebagian orang Menganggap Sekolah ini laundry Pakaian kotor Bawa ke laundry Nanti bayar Kalau sudah Dilihat Cium baunya Tengok lipatannya Kalau baunya Busuk Ada apak Ada lipatannya Tidak rapi Ngamuk Ngamuk Marah Kita perlu tahu Sekolah Bukan laundry Sekolah Adalah Orang yang Menolong kita Di akhirat Dan di nuya Yang semestinya Kita mendidik Anak-anak kita ini Tapi kita Sanggup Maka kita Serahkanlah Ke sekolah Buruh-buruh Itu adalah Orang yang Menolong kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Aba Hukum Salah Satun Bapak Kamu Ada tiga orang Yang pertama Bapak Yang pertama Adalah Bapak Yang menjadi Sebab kau Ada di dunia Itu bapak Kandungmu Yang kedua Bapak Yang menikahkan Anak gadisnya Untukmu Itu Mertuamu Yang ketiga Di antara Tiga bapak Ini Bapak Kandung Bapak Mertua Bapak Guru Bapak Guru Inilah yang Paling utama Kata Nabi Sallallahu Mereka Maka Kalau ada Orang Durhaka Kepada Orang Tua Ada yang Lebih Hebat Lagi Durhakanya Durhaka Kepada Guru Karena Ilmu Tak Bisa Dicabut Ini Amat Sangat Penting Kalau Empat Unsur Ini Bekerja Sama Akhirnya Lahirlah Anak-anak Penghafal Quran Ini Sebagai Mukaddimah Motivasi Awal Jus Satu Jus Dua Jus Tiga Selanjutnya Nanti Mereka Akan Tamat SMA Azhar Sifah Budi Setelah Itu Mereka Kuliah Silahkan Lanjutkan Ke Institut Teknologi Bandung Silahkan Lanjutkan Ke IPB Institut Pertanian Bogor Silahkan Lanjutkan Ke Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Silahkan Ke Harvard University Silahkan Ke McGill Kanada Silahkan Ke Sorbon Paris Perancis Tapi Kepala Kalian Adalah Al-Quran Sehingga Nanti Kalau Kalian Pulang Ke Pekan Baru Pulang Ke Jakarta Pulang Ke Indonesia Kalian Hatinya Tetap Al-Quran Otaknya Boleh Jerman Otaknya Boleh Amerika Tapi Hatinya Tetap La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Jangan Lagi Kita Berpikir Untuk Apa Anak Saya Ngapal Al-Quran Nanti Anak Saya Saya Tak Mau Anak Yang Perlu Diluruskan Mindset Pikiran Yang Mesti Dibetulkan Diluruskan Karena Semua Berawal Dari Pikiran Yang Salah Kalau Ada Orang Bicaranya Salah Kalau Ada Orang Tindak Tanduknya Salah Perbuatannya Salah Itu Semua Berawal Dari Pikiran Yang Salah Pikiran Mesti Dibetulkan Pikiran Mesti Diluruskan Bahwa Siapapun Anak Kita Mau Jadi Polisi Mau Jadi Tentara Mau Jadi Pengacara Mau Jadi Gubernur Mau Jadi Presiden Dia Mesti Mengapal Membaca Memahami Al-Quran Karena Kalau Dia Tidak Paham Quran Dia Tidak Akan Menolong Agama Allah Subhanahu Wa ta'ala Ada Satu Tempat Di Panam Orang Tua Di Sekitar Masjid Sudah Stres Menghadapi Anak-anak Sibuk Main Game Online Sibuk Main Gadget Sibuk Main Handphone Lalu Kemudian Ada Satu Pengurus Masjid Membuat Program Satu Bulan Tahfiz Kuhan Anak-anak Boleh pulang Ke rumah Tapi Nanti Malam Dari Maghrib Ke Isyak Dia Mesti Setoran Setoran Juz 30 Dari Setiap Anak Nanti Pulang Pulang Ke Rumah Tetap Sekolah Nanti Dia Setoran Hapalan Apa Yang Terjadi Anak-anak Tidak Dimarahi Main Game Anak-anak Tidak Dilarang Datang Ke Masih mau Pakai Warnet Di Pekan Baru Anak-anak Tidak Lagi Main Di Warnet Tidak Lagi Main Handphone Karena Mereka Sibuk Menghafal Dia Akan Menyetorkan Hapalannya Ke Guru Nanti Dari Maghrib Ke Isyak Betapa Hapalan Al-Quran Membantu Anak-anak Lebih Fokus Membantu Mereka Lebih Menggunakan Akal Pikirannya Sekarang Orang Tua Pun Tidak Bisa Fokus Karena Medsos Yang Luar Biasa Dari Mulai Grup Whatsapp Dari Mulai Internet Dari Mulai TV Sampai Kisnetron Sampai Isu Artis Dan Lain Sebagainya Orang Disibukkan Dengan Sesuatu Yang Tidak Penting Maka Dengan Menghafal Quran Ini Anak-anak Kita Insya Allah Lebih Fokus Pikirannya Orang Tua Kalau Tidak Bisa Membantu Paling Tidak Jangan Merusak Seperti Istana Pasir Di Tepi Pantai Istana Pasir Di Tepi Pantai Cantik Luar Biasa Ada Pagarnya Ada Benderanya Ada Atapnya Ada Kamarnya Cantik Tapi Begitu Datang Ombak Sekali Satu Hilang Anak-anak Ini Di Sekolah Diajarkan Akhidat Diajarkan Akhla Diajarkan Quran Diajarkan Hadis Diajarkan Budi Pekerti Hormat Pada Orang Tua Diajarkan Menutup Rumah Ditengoknya Maknya Tidak Menutup Aurat Di Sekolah Diajarkan Sopan Santun Tata Kerama Ditengoknya Di Rumah Bapaknya Minum Pake Tangan Kiri Makan Bediri Dilihatnya Pake Celana Pendek Anak-anak Mengalami Kepribadian Ganda Dia Berpikir Confuse Bingung Dia Di Sekolah Diajarkan Kebaikan Tutur Kata Sopan Santun Sampai Di Rumah Dia Dengar Semua Kebun Binatang Keluar Dari Mulut Orang Tuanya Maka Anak-anak Ini Kata Nabi Setiap Anak-anak Ini Suci Bersih Fitratul Islah Lalu Yang Membuat Dia rusak Siapa Dua Orang Tuanya Merobah Anak Ini Menjadi Yahudi Merobah Anak Ini Menjadi Nasrani Merobah Anak Ini Menjadi Majusi Begitulah Hebatnya Pengaruh Orang Tuan Maka Kita Semua Akan Diminta Tanggungjawab Kullukum Ra'in Setiap Kamu Wahai Ayah Kepala Rumah Tangga Kamu Adalah Pemimpin Kamu Akan Diminta Tanggungjawab Tentang Anak-anak Dihadapan Allah Jadi Hari Ini Bapak-bapak Ibu-ibu Yang Ada di Pekanbaru Yang Menyekolahkan Anaknya Ke SMP Ke SMA Al-Azhar Sifabudi Maka Mereka Adalah Orang-orang Yang Insya Allah Bebannya Ringan Nanti Di Padang Mahjar Bebannya Ringan Ketika Menghadap Allah Anak-anaknya Sudah Selamat Dari Buta Huruf Quran Masuk Dalam Golongan Yang 28 Bukan Yang Golongan 72 Orang Yang Tak Bisa Baca Quran Bahkan Lebih Daripada Itu Menghafal Quran Bukan Pondok Pesantren Al-Azhar Sifabudi Bukan Boarding School Bukan Pondok Pesantren Anak-anak Tetap Pulang Ke rumah Tapi Dia Tetap Bisa Menghafal Quran Ini Prestasi Yang Luar Biasa Acara Kita Hari Ini Ditonton SMP SMP Lain Dari Sabang Sampai Papua Jadi Kalau Ada Yang Terinspirasi Dengan Acara Wisuda Ini Mudah-mudahan Ini Menjadi Amal Jariah Juga Insya Allah Maka Terima Kasih Yang Tak Terhingga Untuk Guru Para Ustadz Yang Punya Ide Cemerlang Dari Mana Ide Ini Datang Dari Makanan Yang Halal Dari Cita-cita Yang Tulus Ingin Supaya Anak-anak Pekan Baru Selamat Jangan Sampai Dia Tak Pandai Membaca Quran Puta Huruf Al-Quran Sehingga Nanti Jadi Apapun Kalian Kalau Hari Ini Ada Kelas 1 SMP 2023 Dia Kelas 1 SMP Maka Pada Tahun 2033 Dia Sudah S1 SMP 3 SMA 3 S1 4 Berarti Dalam 10 Tahun Yang Hari Kelas 1 SMP Hapal 3 Jus Berarti Nanti Pada Tahun 2033 Dia Sudah Selesai S1 Dia Pulang Ke Bukan Baru Dia Lanjut S2 Dia Ikut CPNS Tahun Berikutnya Dia Bisa Jadi Kepala Dinas Kepala Bandan Kepala Kantor Bisa Dia Ikut Menjadi Calon Anggota Legislatif Dia Yang Yang Duduk Melanjutkan Perjuangan Dakwah Dakwah Tidak Selesai Dengan Ceramah Dakwah Tak Selesai Dengan Khutbah Dakwah Tak Selesai Dengan Tablik Akbar Mesti Ada Yang Polisi Polisi Yang Hapal Quran Jadi Tentara Tentara Hapal Quran Dokter Spesialis Dokter Spesialis Yang Hapal Quran Kong Lemrat Bisnismen Pengusaha Kebun Kelapa Sawit Yang Menghapal Quran Jadi Yang Kalian Lakukan Hari Ini Anak Anak Sekalian Kalian Hapal Pagi Petang Kalian Storkan Hapalan Itu Sesungguhnya Adalah Kata Pepatah Orang Melayu Alah Bisa Karena Terbiasa Sehingga Nanti Pada Puncaknya Kalau Kalian Jadi Wali Kota Pekan Baru Kalian Akan Mendirikan Sekolah Takfiz Gratis Di Pekan Baru Kenapa Karena Dulu Kalian Menghapal Quran Kalau Kalian Jadi Bisnismen Kelapa Sawit Kalian Tidak Hanya Mempentingkan Harga Sawit Harga Kupuk Tapi Kalian Membuatkan Satu Sekolah Penghafal Quran Untuk Doa Fakir Miskin Kalau Kalian Menjadi Polisi Kalian Akan Menjadi Polisi Kapol Sek Kapol Ri Kapolda Yang Punya Kepedulian Kepada Quran Saya Suatu Ketika Pergi Ke Kalimantan Di Airport Ada Seorang Bapak Bapak Pakai Koko Pakai Peci Ustaz Tolong Lampir Ketempat Saya Saya Punya Pondok Tafis Quran Bapak Ustaz Bukan Dosen Bukan Alumni Al-Azhar Kairu Bukan Saya Polisi Di Polres Sini Pak Ustaz Saya Sangat Ingin Ustaz Meresmikan Rumah Tafis Saya Dari Mana Bapak Membangun Ini Dari Gaji Saya Berbayar Anak Anak Ini Gratis Ngapal Quran Saya Kumpulkan Anak Saya Sekarang Sekolah Di Pusat Tren Polisi Punya Pondok Tafis Quran Di Pelawan Ada Tentara Tentara Babin Babin Sa Punya Sekolah Tafis Quran Jadi Kedepan Apapun Jabatannya Apapun Seragam Insya Allah Dia punya Kepedulian Karena Dari Sekolah Dia Sudah Diajarkan Tafis Quran Cinta Quran Peduli Quran Sayang Kepada Quran Jadi Kalau Nanti Dia mati Menghadap Allah Inilah Yang Menjadi Amal Jariah Saya Selalu Dilibatkan Oleh Ustaz Kurtubi Ketika Anak Anak Mau Hujian Dulu Saya Datang Malam Memberikan Motivasi Iktikab Baca Doa Bersama Ketika Ada Anak Anak Menbagi Beras Saya Dilibatkan Tapi Saya Selalu Pada Akhirnya Pada Puncak Acaranya Saya Tidak Pernah Mengontrol Apalan Kalian Saya Tidak Pernah Mendengarkan Murojaah Kalian Saya Tidak Pernah Memberikan Motivasi Tapi Pada Hari Sudah Saya Didatangkan Saya Berharap Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Diridui Allah Subhanahu Wata'ala Semangat Anak Anak Semangat Yayasan Semangat Guru Semangat Orang Tuanya Insya Allah Allah Akan Tetap Jadikan Indonesia Rahmat Allah Ini Turun Ke Negeri Ini Kan Al-Quran Itulah Mengapa Doa Yang Selalu Kita Panjatkan Allahum Marham Nabil Quran Kita Lantunkan Bersama Allahum Marham Nabil Quran Waj'al Hulana Imam Wannur Waj'udah 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 Allahum Vak'irna Minhuma Nasi'ina Wa'alimna Minhuma Jahilna Waruzuk Natila Wata'u Anak Allayli Wa'atar Fannah Waj'udah Wuj'udah 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 Ya Rabbal Alamin 2023 Saya dihadapan Anak-anakku Sekalian 2033 2043 Kalian yang akan Mendengarkan Hafalan Anak-anak Kalian Kalian akan Menjadi Kepala rumah Tangga Di kantor Kalian akan Menjadi Kepala Dinas Kepala Kantor Direktur Perusahaan Pengacara Kalian akan Mendengarkan Hafalan Bawahan Kalian Kalian Mengajar Mereka Mengaji Kalian Menjadi Ibu rumah Tangga Akan Menjadi Pegawai Kalian Akan Kalau Kalian Jadi Ketua Dharma Wanita Kalian Tidak Hanya Mengajar Orang Baca Quran Kalian Mewajibkan Orang Menghapal Quran Saat itu Kami Mungkin Sudah Mati Menghadap Allah Tapi Kami Mendapatkan Amal Jariah Itu Saja Yang Kami Inginkan Dari Kehidupan Yang Singkat Hidup Ini Singkat Seperti Orang Musafir Yang Bernaung Di Bawah Daun Yang Rindang Panas Turik Matahari Maka Untuk Istirahat Sejenak Istazallah Tahta Sojarotin Bernaung Di Bawah Rindang Sampai Matahari Reduk Hidup Berlalu Yang Tua Tua Dulu Yang Hebat Hebat Dulu Yang Pekan Baru Pejabat Gubernur Gubernur Raja Raja Mana Dulu Yang Hebat Mati Semuanya Menghadap Allah Yang Tinggal Mana Anak Anak Muda Hari Begitu Juga Yang Muda Muda Hari Ini Kurnakan Menghadap Allah Kami Cuma Ingin Yayasan Mendapat Amal Jariah Orang Orang Tua Bapak Ibu Yang Hadir Dapat Amal Jariah Ustadz Somad Yang Dilibatkan Pada Acarawi Sudah Dapat Amal Jariah Karena Amal Amal Kalian Di Masa Akan Datang Kami Hanya Bisa Mengusahakan Mendidik Mengajar Mendsupport Mendoakan Selanjutnya Adalah Kalian Akan Mengharungi Bahtera Kehidupan Yang Luas Ini Kalau Tiang Kapalnya Tak Kuat Dia Akan Patah Kalau Nak Kodanya Tidak Pandai Lancang Kuning Belayar Malam Kalau Nakodanya Tidak Pandai Dia Akan Dipukul Ombak Dia Pas Gelombang Lautan Ini Angin Kencang Angin Puting Beliung Karang Tajam Laut Tanya Ganas Maka Diperlukan Nakoda Yang Canggih Kapal Yang Kuat Dengan Menghapal Quran Insyaallah Allah Akan Berikan Kalian Kekuatan Kekuatan Sehingga Selamat Akhirat Sesuai Dengan Doa Kita Itulah yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan yang baik dan mulia ini Akhirnya saya ucapkan Takmiah Selamat Barakallahu Selamat Anak-anaknya Selamat Orang tuanya Selamat Buru-burunya Selamat Yayasan Barakallahu Fikum Fijuhudikum Wa'ulumikum Wa'ibzikum Allah Berikan Pada Ilmu Pada Apalan Pada Istiqomahan Udah Udah Allah Memberikan Negeri ini Tetap Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafat Aku lukau lihada Astaghfirullah Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas segala kesilapan dan kekhilafat hu